Dikatakan Kepala Dinas Duk Capil Tanjung Jabung Timur, Aruji, bahwa stok awal Blanko KTP Elektronik di dinasnya ada sekitar 4.000 dan saat ini tersisa 920 Blanko. Menurutnya jumlah sisa Blanko tersebut tidak akan kurang sebab setiap kali Blanko tersisa sekitar 200, pihaknya akan langsung meminta ke pemerintah Provinsi Jambi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan, terutama identitas diri selama bulan suci Ramadan. Dengan jumlah sisa Blanko KTP Elektronik tersebut, belum diketahui kapan Blanko itu akan habis, karena tergantung dari masyarakat yang datang untuk mengurus KTP. Rata-rata dalam satu harinya, Blanko KTP Elektronik yang terpakai sebanyak 150 buah. Namun saat berjalannya bulan Ramadan ini, masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan saat ini sedikit sepi, sehingga sekitar 15 sampai 20 Blanko saja yang terpakai. Akibat jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat, masyarakat diimbau untuk mampu menguruskan kependudukan berbasis online yang telah disediakan.